Welcome to my channel, channel yang membahas tentang hobi badminton Video kali ini saya ingin mengulas raket dari rudy hatono series dari yunek yaitu alksabar 71 like dan nanoray 70 like Selain mereview spesifikasi dan komparasi dua raket ini, nanti saya juga akan mengkomparasikan dua raket ini dengan raket pendahulunya yaitu alksabar 69 like dan nanoray 68 like Oke guys, selamat menonton ulasannya Mari kita mulai dengan alksabar 71 like Spesifikasinya sebagai berikut Frame material, high modulus grafit Soft material, high modulus grafit Flexnya medium Weight 76 plus minus 2 gram 5U Gripnya G5 Length 665 plus minus 2 mm Max extension 30 lbs Balance point 300 mm KTV Dan chromatnya 72 Yunek arksabar 71 like merupakan raket badminton dengan seri tanda tangan rudy hartono yang dikembangkan di jepang Sementara produksinya sendiri dibuat di China Rakyat ini dibuat dengan teknologi terkini yang mampu memberikan handling yang cepat dan high repulsion Disamping itu, raket ini dapat diandalkan untuk elite cepat dengan pergerakan yang cepat Dengan nano air spring yang disempatkan pada raket ini Rakyat ini mampu meningkatkan transfer energi ke satu kok untuk menghasilkan tembakan yang kuat Sementara itu, nano ride 70 like memiliki spesifikasi sebagai berikut Frame material, high modulus grafit Soft material, high modulus grafit Flex medium Weight 76 plus minus 2 gram 5U G5 Length 665 plus minus 2 mm Max extension 30 lbs Balance point 300 mm Head heavy Dan chromatinya 72 Ya bisa dikatakan sama dengan spesifikasi yang dimiliki oleh Aksaber 71 like Karakter yang dimiliki raket ini sama seperti Aksaber 71 like Dibuat dengan teknologi terkini yang mampu memberikan handling yang cepat dan high repulsion Di samping itu, raket ini dapat diandalkan untuk elite cepat dengan pergerakan yang cepat Jika di Aksaber 71 like memiliki nano air spring Nah, di nano ray 70 like ini memiliki nano mesh plus karbon nano tube yang dapat diandalkan untuk pergerakan yang cepat Peningkatan kekuatan dan power Mari kita lihat komparasi spesifikasi kedua raket tadi Seperti yang terlihat pada tabel, kedua raket ini memiliki spek yang bisa dikatakan mirip Dengan sedikit perbedaan ada pada teknologi yang disematkan pada masing-masing raket ini Aksaber 71 like memiliki nano air spring dan nano ray 70 like memiliki nano mesh plus karbon nano tube Untuk harga, berdasarkan yang saya survei di online shop Kedua raket ini dibanderol dengan harga 200 ribuan Ya, hampir menekati 300 ribu Pembelian raket ini juga mendapatkan bonus seperti Aktivitas 1R, senaryonek terbaru BG5 match dan mungkin ada beberapa bonus lain tergantung kebijakan toko Kemudian untuk komparasi dengan Aksaber 69 like dan nano ray 68 like Yang merupakan seri Rudy Harton terdahulu sebagai berikut Melihat spesifikasi yang ada Tentunya Aksaber 71 like dan nano ray 70 like tidak ada perubahan yang berarti selain dari pembaruan grafis raket Untuk feelingnya saya rasa sama atau bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya Aksaber 71 like dan nano ray 70 like dibuat dengan harga terjangkau oleh Yonek Yang berkolaborasi dengan Rudy Hartono Dengan maksud untuk melahirkan kembali pebulu tangkis kelas dunia dari Indonesia Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa raket ini ditujukan untuk pemula Yang ditujukan untuk anak-anak yang baru memulai mengembangkan bakatnya Namun begitu, raket ini bukan berarti tidak bisa digunakan oleh pemain amatiran yang lebih dewasa Pemain amatiran pun dapat digunakan raket ini dan akan cocok untuk ke pemain depan dalam permainan double Raket ini juga bisa dijadikan alternatif bagi pemain yang menginginkan raket yang ringan, murah, dan dari brand ternama seperti Yonek Oke, demikian video kali ini Jika kalian suka, silakan di like, komen, dan share juga boleh Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini ya Bantu channel ini berkembang Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan yang sudah like, komen, dan subscribe Sampai jumpa pada video yang lain Salam sihat, salamun arak